Pemirsa kasus penyelewengan dana BOS tak seluruhnya diakibatkan itikat buruk kepala sekolah. Ketua Promapi pun menyatakan pentingnya peningkatan kompetensi bagi manajer dan administrator pendidikan, salah satunya kepala sekolah, agar mereka tidak terjerat masalah hukum yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan. Saat ini masih banyak terjadi kasus penyelewengan dana BOS yang terjadi di Indonesia, Jawa Barat salah satunya. Namun Ketua Perkumpulan Profesi Manajer dan Administrasi Pendidikan Indonesia atau Promapi, Taufani Cekurniatun pun menyatakan, tidak selalu masalah BOS disebabkan itikat buruk, tapi mungkin kompetensi bidang keuangan sang kepala sekolah yang tidak memadai. Karenanya pihaknya berupaya mencoba memberikan arahan agar pengelolaan dana BOS menjadi akuntabel di tiap daerah melalui Komisi Bidang Hukum Advokasi dan Informasi. Begini, BOS ini kan masalah kompetensi di bidang keuangan ya, manajerial khususnya keuangan. Mungkin dalam hal pengelolaan tidak selalu sebetulnya masalah BOS itu disebabkan ada itikat buruk ya, tetapi karena mungkin kompetensi di bidang keuangan, pengelolaan keuangannya tidak memadai, sehingga terjadi mungkin dianggap sebagai penyelewengan atau mungkin kesalahan secara hukum. Jadi kita mencoba mendampingi dan memberikan arahan-arahan supaya pengelolaan dana BOS ini juga akuntabel di tiap sekolah. Banyak bu yang jadi terjerumus atau... Secara statistik saya tidak punya, tetapi kejadian-kejadian itu sering ada di media masa gitu. Jadi artinya itu sesuatu juga yang potensi untuk kita dampingi. Sementara itu Dewan Pembina Promapi Aanko Maria menyatakan, pihaknya akan mendorong para tenaga administrasi pendidikan dan level manajer agar bisa disertifikasi kompetensi sehingga pendidikan Indonesia lebih berkualitas. Menurutnya kesalahan para manajer dan tenaga administrasi pendidikan bisa dieliminasi jika mereka memiliki ilmu yang memadai secara akademik ditambah pengembangan secara diklat. Kemudian lapangan kerja untuk para manajer dan administrator itu adalah masih terbuka luas sebenarnya. Tidak untuk kualifikasi pendidikan yang kami siapkan, tetapi terbuka bagi siapapun yang mengikuti diklat. Tentu saja dari kacamata kami itu adalah tidak cukup. Inginnya kan ada secara akademik mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum. Kemudian ditambah pengalaman serta pengembangan melalui diklat. Yang diklatnya tentu saja pemberita silakan, boleh Alhamdulillah. Dan kita juga ingin ikut kontribusi di bidang itu. Sehingga mutu pendidikan, dilihat dari sini, itu akan lebih progresif. Forma PIPUN berupaya merangkul 307 ribu lebih sekolah, lembaga pelatihan, dan lain-lain yang ada di Indonesia agar seluruh tenaga manajer maupun administrator pendidikannya meningkatkan kompetensi. Dengan begitu kasus penyelewengan dana BOS bisa dieliminasi. Budi Hartati, Bandung TV